Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Wait, wait, jadwalnya kok gak ada ya Malioboro Express? Gimana nih? Kalian boleh cetak boarding pass atau masuk dengan e-boarding dan siapkan identitas ya Perjalanan hari ini dari Jogja ke Malang menempuh jarak sekitar 391 km Di stasiun Yogyakarta pagi ini saya masih bisa menyaksikan keberangkatan kereta api fajar utama Yogyakarta tujuan Jakarta Dan kereta api Joglu Semarkerto Dari mana ke mananya saya kok lupa ya Teman-teman ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Terima kasih Rakaian PNAPI Malioboro Express tetap sedia di Jalurimah Yang PNAPI Malioboro Express sebelumnya akan sedia di Jalurimah Rakaian PNAPI Malioboro Express pada PNAPI Malioboro Express tetap di Jalurimah Kami inflasikannya baru saja masuk di Jalurimah Rakaian PNAPI Malioboro Express Nah ini dia eksekutif lima yang akan saya naiki hari ini Eksekutif lima ini nomor serinya K100806 di Poinduk Yogyakarta Wow masih kosong guys Saya jadi penumpang pertama di eksekutif lima Baiklah, jadi kereta api Malioboro Express sudah disediakan di Jalurimah Tadi sempat bingung ya, tadi dibilangnya di Jalurimah Terus tiba-tiba masuknya Jalurimah terus diralat Tapi ini sudah ready disini, kita sesaat lagi berangkat Eksekutif lima di paling belakang Lokomotif yang berdinas KA Malioboro Express pagi ini adalah CC2018305 di Poinduk Yogyakarta Seri eksekutifnya macam-macam ya Ada yang tahun 1999 Yang kursinya udah kayak kereta stainless steel jaman now Ada juga yang berangkat tahun 1984 Yang kayak gini nih Bekas arkudi panggap ya Selain itu, kereta ini juga membawa kelas ekonomi Ekonomi yang dulu namanya ekonomi Kemenhub Kursinya dua-dua berhadapan Kira-kira seperti ini Eksekutif lima berangkat tahun 2008 adalah armada X Argolawu Kapasitas 50 seats Dua di kanan dua di kiri Model kursinya masih model kursi asli Tapi covernya sudah diganti dengan yang kekinian Serupa dengan di kelas eksekutif stainless steel Beja kecil masih aman Dan yang gak boleh ketinggalan Ada sepasang colakan listrik Yang gak boleh dipakai buat nyolokin mesin cuci ya Footrest-nya aman banget Bentuknya paling oke diantara yang lain Interior bagian atasnya kayak gini nih Masih khas banget pokoknya tahun 2008 Warna lantainya cakep sih Kelihatan lebih wow gitu Dan penampakan toiletnya seperti ini Sudah pakai kloset duduk Gordennya masih kayak gorden rumahan Eh gimana sih nyebutnya Gorden geser kali ya Tidak Penumpang yang kami hormati Selamat datang di kereta api Malioboro Express Yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Malang Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar Delapan jam Satu Kita lihat Kita lihat Selamat datang Lalu Selamat datang yang terpulau dalam pampang yang terupas sama kedudukan atau belakang kereta. Demi kenyamanan bersama di hore kerjasamanya untuk duduk sesuai teman duduk yang terpulau dan ikan. Dan kami bantu selalu menjaga ketenangan di dalam kereta. Tetapi informasikan pula posisi kereta makan berada di belakang ekor memegang dari depan eksabetis. Terima kasih telah menonton Masih pagi dan sudah berada di dalam kereta api. Lebih nikmat lagi kalau upacara minum teh. Mari ngeteh! Oh wow, ketemu Argolawo kesayangan nih. Banyak naik lagi rasanya. Sekitar pukul 8 lebih 36, kereta api Maliobora Express sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Dan setelah turun naik penumpang, kereta apinya diberangkatkan kembali. Dan setelah turun naik penumpang, kereta apinya penumpang, kereta apinya penumpang, kereta apinya penumpang, kereta apinya penumpang. Terima kasih telah menonton! 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 sebelum masuk ke stasiun Maget Tanto Sekitar pukul 10 lebih 16 Malioboro Express tiba di stasiun Madiun Madiun panas banget Habis adem di dalam terus keluar Menyengat Datang dari arah timur Kereta api Singasari Tujuan Jakarta Dan tiba-tiba dari arah barat Masuklah kereta api Kahuripan Dari Kira Condong Tujuan akhir Blitar Setelah turun naik penumpang Kereta api Singasari Diberlangkatkan terlebih dahulu Gak tau kenapa Malioboro Express yang saya naiki Ketahan cukup lama loh disini Sampai nanti keberangkatan Kereta api Malioboro Express Terlambat beberapa menit Terima kasih telah menonton! Bila beri Kemah Malioboro Express Tidak 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 Dari jadwal seharusnya pukul 10.25 Namun kereta api Maliobora Express hari ini baru bisa diberangkatkan sekitar pukul 10.44 Eit ada yang ngintik tuh di Inca kira-kira kereta apa ya Nah inilah salah satu kuliner yang gak boleh kelewat kalau kereta kita melewati stasiun Madiun Apalagi kalau bukan pecel Madiun Manyus 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 Nah Rek disinilah percayaan Kita berpisah jalur ya Jalur yang disebelah kiri adalah jalur yang dari Kertosono mengarah ke Surabaya Sedangkan jalur yang saat ini kita lewati adalah jalur yang mengarah ke stasiun Malang Jadi kita belok ke kanan ya guys Eh ketemu saudara kembar nih Jadi sesama kereta api Maliobora Express Yang satu mengarah ke Malang yang satu lagi mengarah ke Jogja Saling bertemu di stasiun Purwa Asri Ternyata dia udah masuk dulu kan Ternyata dia udah masuk dulu kan Baiklah jadi Maliobora Express sudah belok kanan Ternyata dia sudah bisa jalur dengan yang ke arah Surabaya Terus udah ketemu sesama Maliobora juga Tadi di stasiun Purwa Asri Purwa Asri ya bukan Purwa Sari Purwa Asri Terus Terus sekarang saya ngantuk Ngantuk banget Pengen tidur Tapi nanti video tripnya kayak apa ya Kalau ditinggal tidur Matanya udah berat banget Aduh pengen tidur banget Saya lerni gimana nih Aduh Sekitar jam 12 lebih 20 Kereta Maliobora Express Sudah tiba di stasiun Kediri Jauh banget ya Saya udah sampai Kediri Setelah turun naik penumpang Kereta Maliobora Express Diberangkatkan dari stasiun Kediri Jadwal berangkat Seharusnya pukul 12 lebih 14 Namun baru bisa diberangkatkan Sekitar pukul 12 lebih 25 Dari yang semula Keterlambatan Sekitar 19 menit Akhirnya lumayan bisa ditekan Menjadi sekitar 11 menit Mantap lah ya Selepas stasiun Kediri Kereta api Maliobora Express Terhenti di stasiun Mujang Disini kita mau ngasih jalan Buat kereta api berantas Yang akan melintas langsung Hebat ya kereta api berantas Kereta api beraktif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menjelang pukul setengah 2 siang kereta api Maliopora Express tiba di stasiun Blitar sudah tiba di stasiun Blitar ini markas besarnya Mas Andriwan Pratikto Mas Dito ada enggak ya Mas Mas mana Selepas stasiun Blitar perjalanan Maliopora Express terhenti kembali di stasiun Kesamben kali ini kita mau ngasih jalan buat kereta api mahal Gajayana tujuan Gambir untuk melintas terhenti kembali di stasiun Blitar 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 selamat menikmati 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 jauh selamat menikmati selamat menikmati